Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar Banyak sekali orang ingin cepat kaya, bahkan saya juga ingin cepat kaya Namun tentunya untuk menjadi kaya ada berbagai usaha yang harus kita lakukan Agar kita dapat mencapai kekayaan itu Namun tentunya ada satu rahasia yang mungkin banyak sekali Sobat Pintar belum tahu Yang mana tentunya saya akan bagi di episode hari ini Tentunya cara yang saya bagikan adalah cara yang Sobat Pintar dapat gunakan Dan digunakan agar kita dapat merencanakan Gimana agar kita bisa menjadi kaya Tentunya jalan menuju kekayaan harus dengan usaha Nggak ada nih yang instan nggak pakai usaha Ya seperti Sobat Pintar tahu, yang instan-instan itu kan nggak sehat Di episode hari ini kita akan bahas nih Gimana cara melipat gadakan uang kita Dengan cara yang sehat dan tentunya dapat dilakukan oleh Sobat Pintar Ikuti episode ini hingga habis ya Episode hari ini disponsori oleh rekeningku Indonesia Cryptocurrency Marketplace Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya Seperti biasa nih, sebelum memulai BPJS-nya dulu dong Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar Sepertinya Sobat Pintar ketahui, belakangan ini ada banyak sekali fenomena-fenomena Orang-orang mengikuti skema-skema tertentu yang bertujuan agar mereka bisa menuju kekayaan Dan mendapatkan penghasilan sampingan Tentunya ini bisa jadi baik dan bisa saja menjadi kurang baik Tergantung dari instrumen dan tergantung dengan skema-skema yang mereka ikuti Karena banyak sekali orang-orang yang tidak paham mengenai keuangan ini Yang akhirnya mereka terjebak Yang mana sebenarnya sudah pernah saya bahas ketika saya memperkenalkan Duit Pintar di episode ini Namun tentunya dari zaman dulu sampai hari ini Menurut saya ini masih berlaku hingga detik ini Yaitu hanya ada 4 cara menjadi kaya Cara pertama yaitu tip sani Tip sani ini adalah singkatan dari tipu sana sini Ya ini bisa menjadi kaya Tapi ya tentunya nanti jadi pakai baju oran Kan kita nggak mau Cara kedua yaitu bisa dengan cari pasangan ataupun cari mertua yang kaya Ya kalau ini juga bukan domain saya Mungkin Sobat Pintar ada beberapa yang bisa kasih tipsnya Tulis di kolom komentar Yang cara ketiga adalah cara menjadi pengusaha lalu menjadi kaya Ya tentunya cara ini adalah cara yang sangat valid Namun nggak banyak orang yang bisa mencapai ini Karena tentunya kalau misalnya semua orang di dunia menjadi pengusaha Ya gimana nih Siapa yang jadi pekerjanya Siapa yang jadi karyawannya Tentunya cara ini bisa Namun cara ini nggak mudah Kayanya tentunya kalau sukses bisa menjadi kaya banget Cara keempat tentunya adalah cara yang bisa kita lakukan Yaitu dengan berinvestasi Namun ingat berinvestasi Kita tentunya nggak bisa langsung kaya besok Kita harus melakukan perencanaannya Harus menyesuaikan kepada diri kita juga Dalam hal ini tentunya penghasilan kita Seberapa disiplin dan sebagainya Jadi di episode hari ini kita nggak akan bahas yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 Karena itu bukan domain saya Saya akan bahas yang nomor 4 saja Yaitu cara kaya lewat jalur investasi Namun sebelum kita masuk mengenai jalur investasi ini Kita harus definisikan satu hal dulu Kaya menurut kita itu apa? Karena kaya setiap orang itu sangat relatif Ada orang yang mengatakan Wah saya nggak perlu duitnya banyak Yang penting saya punya 10 rumah, saya udah kaya Ataupun saya nggak perlu punya 10 rumah Tapi saya butuh 100 mobil Baru saya kaya Ataupun mungkin ada yang berpikir Saya nggak perlu semuanya Saya perlu satu buah helikopter Maka itu saya adalah kaya Jadi kita harus definisikan dulu Kaya itu seberapa kaya Kaya itu seperti apa untuk kita Karena dengan kita bisa definisikan ini Baru kita bisa rencanakan Baru kita bisa pikirkan apakah Definisi kaya kita ini realistis untuk kita Jangan kita penghasilannya Satu bulan cuma 3 juta Kemudian kita harap Dalam 10 tahun lagi Saya ingin punya duit 100 miliar Lalu yang dilakukan hanya tetap Menjadi karyawan dengan gaji 3 juta ini Kemungkinannya bisa Tapi mungkin hanya 0, sekian persen Mungkin misalnya dapat jackpot Investasi aset tertentu Harganya naik 100 kali Ataupun mungkin dapat undian Tiba-tiba kaya Namun kan ingat Hal-hal seperti itu kan Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Ini persentasenya kecil banget Ya menurut saya sih Lebih baik kita berusaha Agar kita bisa dapat Keberuntungan tersebut Daripada kita nggak punya usaha Kita mau harap keberuntungan datang ya Sampai kapan Apalagi di Indonesia kan Kita nggak punya pilihan Untuk menang lotre kan Kalau di luar negeri Mungkin ada pilihan untuk menang lotre Di Indonesia kan nggak ada Maka seperti yang saya sebutkan Pendekatan yang paling masuk akal Untuk kita yang di Indonesia Yaitu berinvestasi Berinvestasi seperti yang saya sebutkan Di episode sebelumnya Ada 3 jangka waktunya Yang pertama tentunya Jangka waktu pendek Menengah Dan kemudian yang panjang Pendek singkannya yang di bawah 3 tahun Menengah 3 sampai 6 tahun Di atas waktu 6 tahun Ya bisa kita katakan Jangka panjang Investasi sendiri disarankan Untuk ambil yang jangka panjang Jadi memang kita Time horizonnya Memang kita targetnya Untuk jangka waktu yang lebih panjang Jangan harapkan hasil investasi Dalam waktu yang sangat pendek sekali Karena biasanya risikonya Akan cenderung lebih tinggi Risiko dan jangka waktu investasi Biasanya mereka berbanding terbalik Semakin panjang jangka waktunya Semakin rendah pula risikonya Kemudian dari investasi sendiri Ada beberapa hal lagi Yang harus kita ingat Misalnya yang nomor 1 Adalah pendekatan Pendekatannya seperti apa Apakah kita ingin menjadi investor aktif Ataupun yang pasif Yang aktif tentunya Kita ada monitor Ada pantau dan sebagainya Dan kita melakukan penyesuaian secara aktif Kemudian kalau yang pasif Cenderung hanya buy and hold Kemudian didiamkan beberapa waktu Cenderung Kalau saya sendiri Saya lebih cenderung ke yang pasif Namun tentunya Ada beberapa sobat pintar yang aktif Ya boleh-boleh aja Hal kedua yang perlu kita lihat Yaitu benchmark Ataupun tolak ukur kita Tolok ukurnya seperti apa Jadi kita harus tunjuk Satu tolak ukur kita Ketika kita berinvestasi Kita harus pastikan Performa dari investasi kita Itu lebih baik Daripada tolak ukur kita Misalnya nih Sobat pintar investasi di saham Ketika sobat pintar investasi di saham Sobat pintar harus pastikan Sobat pintar punya Benchmark tertentu Benchmark yang paling mudah Tentunya pakai IHSG Kalau di saham Indonesia Kalau misalnya sobat pintar punya performa Dari portofolio sobat pintar Yang nggak lebih baik Dari benchmark Ataupun IHSG Maka mungkin sobat pintar Bisa cari pilihan yang lain Pilihan yang lain dalam hal ini Misalnya bisa cari Reksadana tertentu Ada beberapa reksadana Yang mungkin bisa Beat benchmark Ataupun lebih baik Daripada benchmark Yang mungkin sobat pintar Bisa jadikan pilihan Untuk berinvestasi Jangka panjangnya Ingat kalau misalnya nih Hasil investasi kita Nggak lebih baik Daripada benchmark Lebih baik kita titipkan Dana kita Ke benchmark tersebut Maka ini akan lebih baik Dan lebih sehat Dan lebih mudah Untuk kita Ini sebenarnya kata Dari salah satu mentor saya Mentor saya sudah pernah Mengatakan hal ini Sejak lama Karena banyak sekali Di antara kita Yang mementingkan ego kita Melakukannya sendiri Semuanya Tapi ternyata performanya Nggak lebih baik Jadi daripada begitu Ya sudah Nggak perlu repot-repot Titipkan ke Orang-orang yang lebih ahli Orang-orang yang lebih ahli Tentunya pilih investasi yang legal Dan tentunya Sudah berizin Hal ini tentunya Akan memberikan kita Kenyamanan Dan tentunya keamanan Setelah yang saya jelaskan tadi Maka kita balik Ke topik awal kita Gimana nih Cara menggandakan uang kita Untuk menggandakan uang kita Tentunya kita harus Merencanakannya Tentunya kita harus Ngeraca dulu Lihat performa Dari portofolio kita Apakah portofolio kita Dapat mencapai Yang kita inginkan Dalam waktu yang kita impikan juga Jangan ternyata Yang kita harapkan Dengan apa yang bisa Dicapai oleh portofolio kita Ini nggak match Nggak sesuai Maka kita butuh Cari tahu dulu Kira-kira nih Performa portofolio kita Rata-rata setiap tahunnya Berapa persen Dengan tahu angkanya ini Baru kita bisa lakukan Perhitungan Nah untuk perhitungannya sendiri Ada dua cara Yang pertama Cara mudah Yang kedua adalah Cara yang lebih canggih Nggak rumit sebenarnya Tapi lebih canggih Kita langsung masuk Yang cara pertama dulu Cara pertama ini Menggunakan rumus Yang namanya rumus 72 Namun rumus 72 ini Nggak berlaku Kalau misalnya Rata-rata return kita Di atas 25% Maka biasanya Angkanya akan cenderung Kurang akurat Jadi nggak pas dia Jadi contoh nih Misalnya Kalau sobat pintar Punya return rata-rata Setiap tahunnya 24% Maka Kalau misalnya Sobat pintar Masukkan ke rumusnya Yaitu 72 bagi 24 Hasilnya adalah 3 Artinya adalah Untuk bisa melipatgandakan Dana dari sobat pintar Sobat pintar membutuhkan Waktu 3 tahun Nah dengan angka 3 tahun ini Sobat pintar udah tau nih Berarti secara realis Saya bisa gandakan uang saya Dalam waktu 3 tahun Kalau misalnya nih Sobat pintar ingin 2 tahun Ya tentunya Dengan portfolio saat ini Nggak bisa Maka ini kita harus lakukan Yang namanya Alokasi dan diversifikasi lagi Yang mana kita akan bahas Di episode berikutnya Oleh karena itu Dengan adanya hitungan demikian Yang sederhana ini Maka sobat pintar Bisa menjadi lebih realistis Mungkin sebagian dari sobat pintar Yang nanya nih Chris, Chris, Chris Ini gimana nih Kalau misalnya Saya deposito Hanya 3% Per tahunnya Berarti 24 tahun dong Baru bisa double Singkatnya iya Bener 24 tahun Namun ada satu hal lagi Yang kita harus pikirkan Selain kita pikirkan Dari angka secara nominal Kita harus pikirkan Nilai dari uang kita Yang mana dikarenakan Adanya inflasi Maka nilai dari uang kita Bisa aja Nggak sesuai dengan Apa yang kita bayangkan Maka kita akan bahas Mengenai komposisi dari inflasi Nanti di episode berikutnya juga Lalu kalau misalnya Return kita cukup tinggi nih Setiap tahunnya Maka pendekatan yang bisa kita lakukan Untuk perencanaannya gimana Maka kita harus gunakan Rumus yang lebih canggih Nah untuk rumus yang lebih canggih Saya nggak harap Sobat pintar untuk hitung secara manual Maka kita akan gunakan Yang namanya spreadsheet Spreadsheet ini bisa Microsoft Excel Bisa Google Sheet Bisa Numbers Dan sebagainya Jadi ada pilihannya banyak sekali Ataupun kalau misalnya Sobat pintar yang pakai Linux Sobat pintar bisa pakai Liber Cal Atau Liber Kalkulator Rumusnya sebenarnya cukup sederhana Rumusnya saya akan letak di sini Yang mana sebenarnya Kalau sobat pintar pakai spreadsheet Ini juga akan ada nih Isinya dari rumus ini Cuma saya akan bantu jelaskan Dari rumus ini dulu Rumus yang akan kita gunakan Namanya rumus Enper Rumus Enper ini mungkin Nggak banyak yang pakai Namun rumus ini Akan sangat membantu kita Terutama kalau kita lakukan Investasinya secara berkala Jadi kita tahu nih Apakah dengan yang kita lakukan ini Sangat memungkinkan untuk kita Untuk mencapai tujuan kita nanti Supaya kita tahu nih Apakah kita bisa kaya Supaya kita tahu juga Berapa lama yang kita butuhkan Agar kita bisa melipat-gandakan Kekayaan kita Jangan kita lakukan hal yang Nggak masuk akal Oleh karena itu Dengan adanya rumus ini Maka kita bisa lakukan perhitungannya Singkatnya Enper ini Nggak kasih tahu Berapa lama Yang kita butuhkan Agar kita bisa Mencapai tujuan keuangan kita Kemudian dari rumus Enper ini Ada bagian yang namanya rate Rate ini singkatnya adalah Performa dari portfolio kita Secara regulernya itu berapa banyak Kemudian ada bagian yang kedua Yang namanya payment amount Atau PMT Payment amount adalah berapa banyak Yang kita cicil setiap bulannya Untuk mencapai tujuan kita Agar kita bisa melipat-gandakan Kekayaan kita Kemudian yang ketiga adalah Present value Adalah nilai hari ini Tergantung saat ini ada duitnya Berapa banyak di portfolio kita Kemudian yang berikutnya ada Future value Future value singkatnya adalah Yaitu berapa banyak nominal Yang ingin kita capai Di masa mendatangnya Misalnya nih saat ini Sobat Pintar sudah punya 10 juta Kedepannya ini Pengen 10 jutanya jadi berapa banyak Nah ini future value-nya kita isi Setelah itu untuk end or beginning Biasanya saya selalu sarankan Pakai yang end Untuk yang end ini Singkatnya adalah Kita lakukan perhitungannya Di setiap akhir periode Jadi setiap akhir bulan Atau akhir tahun dan sebagainya Tujuannya adalah Agar kita menjadi lebih konservatif Lebih tidak agresif Dalam perhitungannya Jadi tidak terlalu optimis juga Jadi dalam contoh ini nih Misalnya nih Ceritanya kita Sedang berinvestasi di aset tertentu Katakan rata-rata returnnya Sebesar 15% Lalu setiap tahun Katakan kita cicil sebanyak 10 juta Dan di saat ini Kita sudah punya portfolio Sebanyak 100 juta Maka katakan nih Katakan kita punya target Sebanyak 10 miliar nih Berapa lama agar bisa tercapai? Maka setelah kita masukkan Ke rumus end peri ini Hasilnya adalah 29, sekian Artinya kita bisa Mencapai angka itu Dalam waktu 29 tahun Lama tentunya Iya dong Tapi di sisi lain Kita harus pikirkan Kita ada peningkatan penghasilan Yang mana ini bisa menjadi Lebih pendek Dengan kita tingkatkan Angka yang kita cicil Setiap bulannya Ataupun setiap tahunnya Jadi angka ini Dapat berubah Menjadi lebih cepat Semakin banyak yang kita tabung Ataupun kita investasikan Dengan begitu Tujuannya agar Sobat Pintar tahu Apakah Sobat Pintar dapat Melipatgandakan Kekayaan Sobat Pintar Dalam waktu tertentu tersebut Nah banyak sekali dari kita Yang mungkin kurang realistis Dalam membuat target Sehingga akhirnya kita stress Dan akhirnya kita menghalalkan Segala cara Dengan adanya hitungan ini Tujuannya agar kita menjadi Lebih realistis Kita bisa pikirkan nih Gimana agar tujuan kita Bisa tercapai Untuk jangka waktu yang panjang tersebut Jadi sekarang udah tahu dong Cara hitung Agar kita dapat Melipatgandakan kekayaan kita Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini Saya simpulkan dengan Sangat sederhana Untuk menjadi kaya Caranya ada banyak Tapi cara yang menurut saya Yang bisa kita lakukan semuanya Yaitu dengan Berinvestasi Nah Berinvestasi ini Tentunya kita juga harus Realistis dan sadar diri Cara menjadi sadar diri Dan realistisnya adalah Kita pakai dua cara Cara sederhana Yaitu pakai rumus 72 Hitungannya yang tadi Cara kedua adalah Pakai cara yang lebih canggih Yaitu hitung pakai spreadsheet Dengan perhitungan ini Setelah kita dapat Kita tahu nih Berapa lama yang dibutuhkan Berapa banyak yang kita Investasikan Dan sebagainya Dengan begitu Tentunya kita menjadi Lebih realistis Dan kita tahu nih Apa yang kita harus lakukan Ataupun yang kita harus ubah Agar tujuan keuangan kita Tercapai Jadi Sobat Pintar Udah pernah hitung-hitungan belum? Tulis dong di kolom komentar Terima kasih sudah menyimak See you in the next episode And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax